Sementara itu, Buna memeriakan hari jadi Kota Tanggerang yang ke-30. Kota Tanggerang menggelar gerak jalan kebangsaan dengan mengenakan pakaian adat. Ribuan warga nampak antusias mengikuti gerak jalan. Dibuka dengan pertunjukan Barongsai, Lyong, dan Tanjidor, gerak jalan kebangsaan Kota Tanggerang berlangsung berian. Dengan mengenakan pakaian adat dan budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, para peserta yang terdiri dari berbagai unsur elemen masyarakat ini berjalan mengelilingi jalan protokol. Gerak jalan kebangsaan dalam rangka meyambut hut Kota Tanggerang yang ke-30 ini digelar guna membangun kembali semangat kebangsaan agar tetap terjalin dan terjaga di Kota Tanggerang. Pemerintah Kota Tanggerang melalui Kes Bangkol melaksanakan kegiatan apel dan gerak jalan kebangsaan. Mudah-mudahan dengan demikian kita berharap semangat kebangsaan terus bisa terjalin, terjaga, dan semangat kegotong royongan menjadi modal dasar pembangunan untuk 30 tahun Kota Tanggerang. Setelah berjalan dengan jarak tempuh lebih dari 4 km, para peserta gerak jalan kebangsaan ini kembali dihibur dengan penggelaran budaya dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan keberagaman yang ada di Kota Tanggerang berjalan harmonis. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, AINews, Melaporkan.